Ya pemirsa Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sadi mengapresiasi Sekolah Lapeng Iklim atau SLE operasional di Kabupaten Batanghari yang berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan pelatihan keterampilan kepada para petadi beradaptasi dengan perubahan iklim guna memperkuat ketahanan pangat. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sadi sangat mengapresiasi Sekolah Lapeng Iklim atau SLE operasional di Kabupaten Batanghari karena memberikan ilmu pengetahuan dan pelatihan keterampilan kepada para petani untuk beradaptasi dengan perubahan iklim di lingkungannya untuk memperkuat ketahanan pangan di Provinsi Jambi. Apresiasi tersebut disampaikan Wakil Gubernur Jambi saat pembukaan Sekolah Lapeng Iklim atau SLE operasional di Desa Selat ke Jamatan Pemayung Kabupaten Batanghari, Kamis 16 Mei 2024 pagi. Ada pun tema tanam perdana ini adalah petani cerdas iklim panin berkualitas tiap musim. Dikatakan Wakil Gubernur Jambi, dengan dilakukannya mitigasi risiko dampak cuaca, terutama cuaca ekstrim yang akhir-akhir ini sering terjadi, akan berdampak terhadap terjaganya produktivitas dan produksi pangan, yang selanjutnya berdampak terhadap ketersediaan atau pasokan pangan. Kita tahu bahwa iklim kita ini sudah tidak melengkuh, tapi saya ingatkan kita tidak perlu mencari kambing kita masih apa-apa sebabnya. Kita, tugas kita adalah menyikapi terhadap persoalan-persoalan terhadap keadaan iklim yang akhirnya. Intinya adalah bahwa para petani kita semuanya akan punya strategi, dia langkah dengan pengetahuan yang diberikan nanti, kapan dia melinanam, dengan cara apa dia nanam, dan seterusnya. Harapannya adalah petani cerdas iklim panin berkualitas setiap musim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Wagup Sani berharap Sekolah Lapang Iklim atau SLI Operasional di Kabupaten Patanghari, Provinsi Jambi, yang diinisiasi oleh BMKG Jambi untuk terus melaksanakan perluasan wilayah.